Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi tip-triks bagaimana cara menghasilkan video-video short Saya kebetulan, saya tidak mau mengajari sebenarnya Banyak kawan-kawan kita seperti ada road trip Indonesia itu udah 100, hampir 200 ribu shock rubber Dan udah lama di kawan itu berjalan keliling Indonesia pakai mobil mereknya Ford Everest Kalau tidak salah yang dijadikan seperti saya akan-akan rumah bagi mereka berdua Suami istri, Denny namanya satu, Denny herawan Kemudian ada beda nama istrinya, nama istrinya beda, tak beda, itu banyak Dalam berjalan itu kan banyak itu trik-trik yang bisa kita buatkan video-video shortnya Sehari itu bisa 10-20 kerana jalan kan banyak itu Sekarang kemudian ada lagi kawan disini ada Iwe and Mancing katanya kan Ada seperti Iba Salam, ada kemudian kerja tukang juga Punya banyak kreasi sebenarnya kawan-kawan konten kreator Konten kreator, maksud saya disini ada yang bertanya Konten di antara sebagian itu ada konten kreator ini bertanya Kok bisa membuat video-video short banyak? Nah video short ini saya buat begini kawan-kawan Tujuan saya membuat suatu video itu ada maksud yang ingin saya sampaikan Maksudnya bagaimana? Maksud ingin memberikan pengetahuan kah? Atau memberikan informasikah? Atau memberikan beritakah? Atau memang ada menghibur, melucu-lucu? Nah begitu, maksud saya disini saya ingin membagikan cara saya membuat video-video short saya Sehingga banyak, setiap hari kadang-kadang ada sampai 30 kawan-kawan 30 buah Kan waktunya kan setengah menit begitu kan Ada objek Nah saya videokan Dalam tujuan saya niatnya sebenarnya Biar berguna Karena itu tidak saya monet Dalam channel-channel saya itu kan ada nanti di-upload monet Di-monetisasi katanya kan Karena ada monet begitu ditanya Saya biarkan aja itu Biar ajalah Tapi tetap dikasih bonus oleh Youtube Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli Dikasih Agustus kan kemarin Belum ada pemberitahannya kan Tengah 12 biasanya September ini dikasih tahu biasanya Tetap 100 dolar ini 100 dolar Jadi begini kawan-kawan Jadi cara saya membuat video short itu begini Kira-kira memang HP saya HP biasa saja Kemudian saya juga buat upload langsung Tentu saja kita harus pahami dulu Pedoman komunitas yang diberikan oleh Youtube Supaya jangan kena ini itunya Semacam banyak aturannya Tapi itu aturan yang mudah Yang terlarang, yang tak bagus-bagus Yang pokoknya yang istilahnya yang melanggar hukum lah Sebenarnya kan kita gak upload yang begitu-begitu Atau copyright Atau orang yang kita buat berita hoa Kan seperti-seperti itunya Kita kan mengadakan berita Yang baik lagi kan Kita memberikan pengetahuan sama orang Misalnya cara-cara Makan yang baik Begitu kan Cara tersenyum yang manis Begitu kan Atau memberikan hiburan cerita lucu Begitu kan Semuanya Jadi dalam hal ini Cara saya ini Setiap hari kadang-kadang saya jalan Kadang di rumah Kemudian saya videokan Tentu saja Butuh latihan sedikit Kuncinya kawan-kawan Latihan Sering-sering membuat video itu Kalau memang belum merasa Bagus Jangan dihapus saja Ulang lagi Kan semuanya kita ini Dari kecil dulu Merangkak Kemudian Merangkak itu pun berlatih kita Kemudian Berdiri Berdiri pun berlatih kita kan Berlatih-berlatih Kemudian berjalan Berjalan pun berlatih kita itu Pertama jalan setapak Dua tapak Tiga tapak Hari-hari terus Ada biasa Naik sepeda pun kita berlatih Belajar naik sepeda kan Pertama-tama belum bisa Turun-turun kaki Kemudian udah biasa Belajar Naik mobil pun belajar Acara begitu Makin lama kita makin ahli Makin lama makin ahli Begitu mungkin Mungkin Pertama Karena memang Video story size itu banyak Ada banyak nonton Ada jutaan Ada sepuluh juta Ada yang tiga juta Ada lima juta Sebagian Kan banyak Kalau dia cuma dua Tentu saja kemungkinan itu Ada yang sepuluh juta penonton Itu kan gak ada Jadi kuncinya itu kan Kawan-kawan pelatih Coba ambil Kemudian ambil lagi Ambil lagi Objek yang sama Kemudian coba tengok Kita coba Mana yang bagus Di upload Upload Kemudian ambil lagi Coba-coba dulu Kemudian Upload lagi Begitu kawan-kawannya Supaya Mungkin viral Tapi kita berharap Berusaha terus Jangan putus asa Kalau putus asa Mungkin ada penonton Cuma lima Enam Terus dulu Perbaiki dulu Kira-kira kan Kita maksud kita Jangan Jangan kita Keluar dari konsep kita Kita ingin berbagi Tapi Karena ini belum bagus Kita cari konsepnya Yang bagus Yang sesuai Kemudian Jadikan ciri khas kita Itu Pribadian kita Jangan niru-niru orang lain Kalau kita tiru orang lain Tidak sesuai dengan kita Akhirnya Jelek Jadinya Tidak menarik Kita saja Sesuai dengan apa Kita saja Sesuai dengan peribadian kita Tiap-tiap manusia unik Percayalah Ada yang menarik Di kawan-kawan pun Ada yang menarik itu Ada yang Setiap manusia Meliaran 10 miliar 60 miliar Menarik manusia ini Masing-masing Unik diciptakan Tuhan Ada yang menarik disitu Ada yang Keperbuadian menarik Keluarkan saja itu Apa adanya Jangan Jangan dibuat-buat lah Habis itu Jangan bersandiwara Jangan ada asandiwara Antara kita Begitu kira-kira Jadi upload Sesuai dengan karakter kita Mudah-mudahan orang Setuju Atau tertarik Sukriwi Sakarep Silahkan kawan-kawan kita Yang lain kan Kemudian Teruskan 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 Setelah berlatih Sekian lama Kita tidak akan ngerti Kita sesuaikan Keinginan orang Dengan keperibadian kita Ada yang disitu Kompletnya Begitu kira-kira Tapi jangan lupa Berusaha terus ya Itu konsep Yang berlatih Terima kasih Terima kasih